Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Hari ini aku mau nge-share Gimana cara aku merawat kulit Kulit aku yang dari dulu Punya eksema Jadi aku kasih tau dulu Jadi Aku, kulit aku punya eksema Itu karena Imunku yang rendah Dan aku tuh punya dari sekitar 8 tahun yang lalu Waktu aku Kelas 3 SMA Aku gak pernah tau Kalau itu adalah eksema Aku coba ke dokter dan dokter bilang Kalau waktu itu adalah vitiligo Sedangkan vitiligo sendiri Itu adalah Kelainan warna tubuh yang Muncul putih-putih gitu loh Nah, aku dikoreksi Kalau aku salah, tapi waktu itu Aku didiagnosa Kalau aku punya vitiligo Nah, sedangkan vitiligo sendiri itu Gak seperti yang aku rasakan Jadi eksema yang aku punya Dia itu muncul Tadinya tuh kayak Satu bintik Satu bintik di area tubuh tertentu Lalu, bintik itu nantinya pecah Terus itu akan gatel banget Gatelnya itu Pokoknya tuh kayak pengen ngegaruk terus Kayak gitu Tapi sedangkan eksema sendiri itu Tidak menular Sama sekali Jadi, kalau kalian mikir Eksema itu menular Itu salah ya Eksema itu terjadi karena Suatu Apa ya Kayak tubuh kamu tuh ngasih Sinyal bahwa Tubuh kamu itu memerlukan istirahat Itu kejadian di aku Pengalaman di aku Nah, ini adalah bekas-bekas eksema aku Yang udah kering Atau udah sembuh Cuman kalian bisa lihat Ini tuh bener-bener masih ngebekas Dari 8 tahun lalu sampai sekarang Nih Ini bukan Bukan karena Apa-apa Tapi memang Bior karena eksema Dan masih ada di kaki aku Aku akan keras ditunjuk Nah, ini juga adalah Eksema aku Yang dulu parah banget Ini Ini juga Ini juga Itu adalah bekas-bekasnya Nah, sedangkan untuk sekarang ini Aku keluar lagi eksema-nya Setelah beberapa bulan Aku pikir bahwa itu sembuh Karena ternyata Aku kecapean Nah, eksema aku itu Yang Baru-baru ini adalah Ini Kelihatan gak ya? Kayak ada bintik-bintik gitu Ini Dan ini gatel banget Aku gak sadar Kalau aku garuk Kalau malam Terus ada di muka aku Cuman gak begitu kelihatan ya Karena aku udah mulai Ngerawat lagi Nah, gimana cara aku ngerawat? Yang pertama adalah Produk yang aku pake Adalah dari muka dulu Karena Eksema aku tuh Bener-bener seluruh muka Seluruh badan Jadi kayak disini ada Terus disini juga ada Nah, yang pertama adalah Aku memastikan bahwa Aku gak pake produk yang berbahaya Aku bener-bener Pake produk yang untuk Sensitive skin Nah, kamu bisa juga pilih Memang produk yang untuk Merawat eksema kamu Jadi kayak di Di Avino itu Dia ada produk yang khusus eksema Nah, untuk cuci muka Aku pake Udah 2 bulan ini Aku pake yang dari La Rose Posey Aku gak tau cara bacanya gimana Cuman ini aku pake ini Dan bisa dilihat ini udah mau habis Udah tinggal kayak seperempat gitu Aku cocok banget pake ini Suami aku juga pake ini Dan dia cocok banget Terus habis itu Setelah kamu cuci muka Kamu harus pastikan bahwa Kamu harus moisturize Muka kamu Karena eksema itu juga Bisa indikasi dari kulit yang sangat kering Nah Aku punya 2 produk untuk Treat eksema aku Jadi kalo yang di tangan Atau di seluruh tubuh Aku pake yang dari Sudokrim Sudokrim ini memang Buat pantat bayi Tapi ini ada Mana ya Nih Ada tulisannya Ini untuk Malt eksema Dan dermatitis Jadi ini Bentuknya adalah Kayak Kayak gini Kalo kalian belum ibu-ibu Pasti kalian gak tau Karena ini produk bayi Nah Ini Ini Kayak Kalo kamu pake Ini tuh kayak Putih itu Nah aku saranin Untuk kamu pake Produk ini tuh Kalo kamu dari rumah Dan kamu gak kemana-mana Karena gak mungkin Kamu pake putih-putih Kayak gini Keluar rumah Nah Ini Ini bener-bener Manjur banget Di aku Aku akan Apply ini Ke eksema aku Sesering mungkin Karena apa? Karena eksema aku yang ini Dia ada di tangan Kalo aku cuci piring Aku Gerak apapun Dia pasti cepet ilangkan Karena itu di tangan Terus abis itu Yang di muka Aku tetep Treat dia Sepanjang hari Dengan cara Gak pake yang Sudokrim ini Walaupun ini manjur banget Ini udah aku hapus ya Jadi ini bener-bener Gak ada apa-apa Terus yang untuk Muka aku Moisturizer aku Aku tambahin Yang punya Di capas ini Karena Dia ini Ternyata Manjur Hanya untuk Di mukaku Tapi gak manjur Untuk di Seluruh tubuh aku Kayaknya dia kurang Kurang apa ya Kurang nampol Nah ini memang tadanya putih Tapi ini kayak sunscreen Kalo kamu pake Kamu ratain Nanti dia hilang Tuh Ya kan Jadi ini aku pake Buat di muka aku Dan aku merasa Itu manjur banget Sekarang udah Gak Gak apa ya Gak setebel Gak setebel itu gitu loh Kalo kamu eksemanya Itu Apa ya Kalo aku sih kayak Dia tebel dulu Nanti kayak dia Ngelupas-ngupas Kayak gitu Kalo di kulit muka aku Nah Setelah Pake cicaplas ini Untuk muka Terus Pake yang Sudokrim ini Untuk di area tertentu Aku pastiin Aku pake body lotion Yang memang Dia itu Gak ada kayak Bahan-bahan berbahaya Kayak paraben Gitu-gitu Jadi aku pake Pake yang dari Avino Ini Sebenernya ada yang Untuk eksema Cuman aku udah Terlanjur beli Yang gede banget Ini Dan ini juga Belum habis Ini aku Cocok aja Jadi kayak Kamu tau gak Kalo eksema Terus kamu pake lotion Kadang perih Nah ini Gak kayak gitu Terus aku juga Selang-seling Pake yang Pake yang Dari body shop Aku suka banget Body yogurt Yang dari body shop Ini aku ganti-ganti terus Dia ini Enaknya karena Cepet nyerep Sedangkan yang Avino tuh Kayak kamu harus Ratain bener-bener Gitu Nah ini Gak ada Bahan-bahan berbahaya Kamu tau Body shop itu Adalah aman banget Nah terus Pertanyaannya Boleh gak pake produk-produk Pemutih Di muka Atau di badan Menurut pengalaman aku Aku pake produk Pemutih Lotion itu Itu malah bikin Eczema ku Tambah meradang Tambah ngerasa Kayak Apa ya Kayak gatel Kayak tanas Aku gak tau kenapa Jadi aku bener-bener Stop banget Udah berapa Tahun Aku gak pernah Pake pemutih Apapun Jadi kayak Yaudah Aku embrace My skin color Gitu Aku gak putih Dan aku punya Banyak bekas luka Tapi aku merasa Yaudah Gitu loh Terus Habis itu Pengganti Anduk Kamu harus Ganti anduk Kayak sesering Mungkin Karena anduk Kamu itu Kan membawa Kayak bakteri Gitu kan Nah aku sendiri Aku tuh Kayak Ganti anduk Kayak seminggu Sekali Tapi kalo Yang aku saranin Kayak kamu Kalo parah banget Eczema nya Kayak sesering Mungkin Kayak gitu Nah terus Yang selanjutnya Untuk pemaikan Lulur Aku udah gak pernah Pake lulur Yang kayak Yang Kalo dipake kering Terus digini-giniin Dia keluar dagingnya Itu aku udah gak pernah Karena aku merasa Itu gak bisa Di kulit aku Jadi kulit aku tuh Gini Kalo kamu punya Eczema Berarti kulit kamu tuh Sensitive Bagaimana cara Kamu merawat kulit Sensitivemu itu Yaudah Kamu bener-bener Rawat Bener-bener Jangan kamu rusak Jangan kamu kasarin Gitu Nah kalo Aku saat ini kan Pake Lulurnya Buddy Frank Yang dia dari Kopi itu Aku akan Lewatin Aku gak akan Kosok 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 Bagian eczema Aku Supaya kayak Ah biar putih Biar putih Enggak Tujuan dari Lulur itu adalah Untuk Memang ekspoliasi Bukan untuk Memutihkan Gitu Kalo kamu merasa Cerah Setelah kamu pake Lulur Itu adalah Karena sel kulit Mati kamu Itu kamu Gosok Terus Dia akan Kayak Yaudah Gitu Dia akan Cerah Gitu Tapi bukan putih Gitu Beda ya Cerah sama putih Itu beda Jadi Kamu jangan Lulur Kalo kamu punya Eczema Jangan kamu pake Lulur yang Sampai kayak gitu Ya Terus Kamu Kalo mau pake Kayak Bath Gloves Atau Pake sponge Untuk mandi Itu kamu juga Perhatiin Jangan kamu pake Yang terlalu Kasar Karena Itu akan Bikin Eczema kamu Tambah Meradang Gitu Nah terus Yang terakhir Aku selama ini Semenjak Kalo gak salah 5 atau 6 tahun Aku udah Mengkonsumsi Propolis Ini aku Merknya Ganti-ganti Pokoknya Aku Minum Propolis ini Untuk jaga Imun aku Gitu Propolisnya Yang aku Minum Ini yang Lagi dari Black Mors Tapi aku Bener-bener Kayak Ganti-ganti Aku Belinya Kayak Yang promo Apa Itu Aku Beli Gitu Yang penting Minum Propolis ini Kalo Ketika Kamu Merasa Aku Capek Banget Dia Banget 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 Kamu Langsung Minum Ini Dan Ketika Eksimanya Kamu Minum Ini Kayak Kalo Aku Minum Ini Terus Aku Tambahin Madu Kamu Bisa Minum Madu Apa Aja Tapi Aku Pakai Madu Yang Ini Dari Manuka Honey Dan Aku Ngerasa Kayak Eksimaku Cepat Sembuh Gitu Kayak Ini Tadinya Tuh Gak Kayak Gini Parah Banget Sampai Suamiku Aja Ngomong Kayak Itu Kau Parah Banget Sih Terus Aku Kayak Aduh Gimana Ya Aku Juga Takut Gitu Takut Karena Menyebar Jadi Tadinya Disini Kemarin Menyebar Sampai Kesini Terus Ada Lagi Muncul Disini Dan Anehnya Eksima Aku Misalnya Dibagi Dua Ada Kanan Sebelah Kiri Eksima Aku Selalu Muncul Di Kedua Sisi Kanan Disini Yang Dikaki Mencul Disini Tapi Mencul Disini Sama Gitu Jadi Aku Kaya Mentret Gak Cuma Dari Luar Tapi Aku Juga Konsumsi Yang Dari Dalam Ini Aku Gak Promosi Ini Berdasarkan Pengalaman Kribadiku Sendiri Dan Propolis Itu Masih Terjangkau Masih Murah Jadi Aku Konsumsi Yang Biasa Tapi Menurut Aku Itu Ngaruh Banget Gitu Lodi Aku Gitu Nah Kalau Kamu Punya Eczema Kamu Harus Usahakan Jangan Tidur Larut Malam Karena Kamu Harus Istirahat Tubuhmu Mengindikasi Kamu Butuh Istirahat Jadi Jangan Begadang Gitu Terus Minum Air Putih Yang Banyak Banget Aku Suka Banget Minum Apalagi Air Putih Kayak One Of My Favorite Drink In The World Walaupun Gak Ada Rasanya Tapi Itu Adalah Salah Satu Cara Aku Untuk Merawat Gulit Eczema Aku Gitu Dah Thank you For Watching Kalau Kalian Punya Eczema Coba Rawat Sebisa Mungkin Jangan Pakai Pemutih Dulu Jangan Pakai Produk Produk Yang Berbahaya Gitu Ya Thank you Bye 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 Bye